Pemirsa empat kepala desa di Jember ditangkap jajaran Polda Jati karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di rumah masing-masing setelah polisi menerima laporan masyarakat. Bukannya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Empat kepala desa ini malah ditangkap polisi karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Mereka ada kepala desa Wono Jati, Tempurjo, Taman Sari, dan Gelundengan, Jember, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita tiga paket sabu. Menurut pengakuan tersangka, mereka memang telah beberapa kali mengkonsumsi sabu. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan mencari siapa pemasok narkoba sabu. Yang mengkonsumsi sabu adalah tiga paket dari masing-masing. Yang dua paket kami temukan di pada Kades MM. Dan yang satu paket kami temukan pada Kades dengan inisial SK. Pertama kita menganggap di rumahnya Kades dengan inisial MM. Kemudian kita kembangkan ke rumah Kades Tempurjo dengan inisial MM. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews melaporkan.